Berarti ini udah real-time transaksi yang ini? Real-time bang. Oh iya, real-time ya? Jadi uang nasabah 100% sudah ada di clearing. Ketika kita mendapatkan surat persetujuan anggota bursa dan clearing, itu penempatan 100% sudah harus kita tempatkan. Halo guys, balik lagi kita di Bellpots. Kali ini kita akan bicara tentang hal yang lebih menarik. Dan di penghujung tahun kita akan mau tahu bagaimana sih sebenarnya asosiasi di kripto ini, yaitu Abi maupun Aspakrindo dalam menanggapin beberapa hal terutama tentang bursa dan juga beberapa hal mengenai perpindahan mekanisme dari Bapak Peti ke OJK. Kali ini gue akan ditemani langsung dengan Bang Roby Bun. Halo Bang. Halo Bro. Oke, jadi Bang Roby Bun ini selain daripada chairman, daripada Abi Aspakrindo, dia juga selaku CEO, si compliance ya, chief of compliance di Reku. Jadi teman-teman mungkin udah gak asing lah dengan muka beliau. Dan kali ini gue akan bahas kali ini tentang bagaimana sih peran daripada Abi maupun Aspakrindo selaku asosiasi yang menanggapin kripto dan blockchain di Indonesia. Itu dalam menanggapin beberapa isu-isu penting untuk tahun-tahun ke depan, terutama tentang yang saya sebutkan sebelumnya. Oke. Oke Bang Roby, ini langsung Bang. Kita langsung tembak-tembak, karena kita udah sering banget Bang, udah hampir berapa kali, mungkin ada tiga kali di studio. Dan ini kita undang lagi Bang, karena mengingat beberapa hal tentang Bapak Peti dan juga OJK. Dan juga ya mungkin ada sedikit kiss through, sedikit ya Bang ya, ada di bursa kita, CFX. Dan ini gue mau tau langsung Bang, dari abang sendiri sebagai shareman dari Abi dan Aspakrindo. Jadi gini Bang, pertanyaan pertama Bang. Ini gue dengar-dengar masa tenggang bagaimana semua CFAK ya, yang sudah terdaftar di Bapak Peti itu mungkin ada 35, kemudian akhirnya dia 32. Dan ini gue dengar-dengar dulu terakhir dengan Pak Subhani, kita hanya tiga Bang yang sudah terdaftar sebagai pedagang aset kripto nih Bang. Nah sekarang sudah tambah lagi beberapa, mungkin dua atau tiga, saya gak tau nih informasinya dari abang. Oke Bang, ini pertanyaan pertama, ini bagaimana Bang? Masa tenggangnya ini masih panjang atau diperpanjang atau mungkin stop? Oke, cop, gimana Bang? Oke, saya koreksi sedikit, sebenarnya kiss through itu gak ada. Oke, gak ada kiss through. Tapi diskusi pasti terjadi. Oke, oke. Nah terkait pedagang, calon pedagang yang mengajukan diri untuk mendapatkan izin pedagang fisik aset kripto, itu semuanya sebenarnya lagi berproses. Oke, proses. Memang beberapa waktu yang lalu baru tiga saja, kemudian terakhir bertambah dua lagi. Oh, bertambah dua lagi ya? Yaitu Ajaib dan Trif. Oh, Ajaib dan Trif, oke. Ajaib dan Trif, oke. Jadi totalnya sudah ada lima. Ada lima ya, oke. Dari lima masih ada, kalau saya gak salah itu ada lima belas atau empat belas lagi yang sudah mendapatkan SPAB, SPAK, dan lagi berproses di Bapak-Bepti. Oke, berarti Bapak-Bepti dulu baru ke CFX atau gimana? Pasti di CFX dulu. Oh, CFX dulu semuanya. Kalau mendapatkan SPAB, SPAK. Oke, oke, oke. Maka surat pesetujuan anggota bursa dan clearing ini akan menjadi kelengkapan berkas untuk mengajukan untuk mendapatkan izin sebagai pedagang fisik aset kripto. Oke, alright. Oke bang, ini saya dengar tengah waktunya bang gimana? Oktober ini kan? Ini gimana? Ini udah mau maju nih? Selanjutnya nih bang, gimana bang? Jadi sebenarnya kalau dari sisi kita lihat adalah semua ini kan berproses. Oke. Berproses ini dengan waktu yang sedemikian singkat. Ya, ya, ya. Bagaimana teman-teman yang sudah mendapatkan pesetujuan anggota bursa dan clearing ini, yang kurang lebih ada sepuluhan, kita bilang empat belas. Empat belas ya, oke. Untuk mengejar waktu. Mengejar waktu ya, oke. Akhir-akhir Oktober atau gimana? Bukan. Kalau saya gak salah tanggal 14 Oktober. 14 Oktober kan? Nah, oleh sebab itu mungkin nantinya Bapak Pepti akan mengeluarkan sebuah kebijakan. Oh kebijakan baru, oke. Dimana semua yang sudah berproses, maksudnya melengkapi berkas, Namun karena timelinenya sudah terlalu sempit, ini masih yang benar-benar yang mengurus itu akan diberikan kelonggaran. Oh kelonggaran lagi? Dalam hal ini. Kelonggaran dalam arti kata untuk mendapatkan schedule fit and proper. Karena fit and proper itu yang dilakukan komisaris juga di fit and proper, direksi juga di fit and proper, kemudian beneficial owner juga di fit and proper. Ini dilakukan oleh Bapak Pepti? Dilakukan oleh Bapak Pepti, oke, oke. Nah itu untuk satu perusahaan kurang lebih bisa makan 2-3 jam. Oh 2-3 jam, oh itu face to face ya? Iya, jadi dan itu dilakukan per kelompok. Misalnya untuk komisaris, dia VF 50 sendiri. Nanti setelah itu baru direksi, nanti kemudian beneficial owner-nya gitu. Jadi itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Sudah panjang ya, karena ada hampir 30-an ya. Satu hari bisa dilakukan dua saja, kalau tiga itu sudah over. Sudah over. Karena yang melakukan coffee and proper itu kan bisa capek kan. Iya betul. Begali dan lain-lainnya. Memastikan apakah calon-calon pedagang ini benar-benar serius untuk menjalankan industri ini. Oke, kalau peran dari Aspacrino sendiri bang untuk mendeliver itu seperti apa? Termasuk mengatur waktu atau memberitahu, oke kira-kira ini yang akan dipersiapkan untuk semuanya dikenalapin. Karena kan ini kan asosiasi kan. Artinya kan dalam asosiasi kan sudah ada perbincangan tentang hal-hal apa yang akan mau dipersiapkan. Contoh misalkan kalau di pembuatan token sendiri itu kan ada HP istilahnya kan Pak ya. Kalau di XS sendiri mungkin ada sendiri nih. Nah ini sebenarnya dari sisi asosiasi itu menyiapkan semuanya nggak Bang? Nah kalau dari sisi asosiasi yang pastinya membantu untuk mengkoordinasi. Membantu untuk mengkoordinasi, oke oke. Bermana apakah seluruh anggota adakah yang mengalami kendala untuk proses di bursa ataupun SRO kita. Oke. Kemudian di saat di Bapak PTI juga apakah ada sesuatu hal yang bermasalah ataupun yang tidak bisa diperintah. Sehingga kita membantu untuk mengkoordinasikan itu. Kira-kira Bang kalau dari selama ini. Karena kan ini cukup panjang ya Bang. Sebenarnya CFX sendiri mau ulang tahun nih yang saya dengar ya. Artinya sudah panjang dan pemberitaan sudah panjang. Begitu juga dengan beberapa hal yang saya dengar dulu. Nanti saya akan ungkapkan beberapa hal yang agak sedikit kontroversial gitu ya. Tapi akhirnya memang akhirnya persetujuan semuanya. Dan ini makanya sudah mepet waktunya dan semua ngejar waktunya. Kira-kira nih Bang apa sih kendala yang paling besar? Apakah termasuk penyediaan pesertaan modal itu kan harus 100 miliar kan ya. Dan ini yang saya dengar dari beberapa exchange ini dalam tanda kutip Bang. Itu banyak yang mau jual juga gitu. Dan sampai ditentukan batas waktu sekitar bulan Juli yang lalu saya tahu dengan kabarnya. Itu harus dijual kalau mereka tidak sanggup untuk meneruskan. Karena untuk penghentian sendiri itu bapak-bapak T kalau bisa janganlah gitu. Kalau bisa kalau ada yang mau beli ataupun mau merger silahkan. Itu lebih bagus daripada kita buat baru-buat baru sementara yang selama ini udah buat baru. Tidak menjalankan prosedur yang sesuai gitu loh Bang. Nah jadi kira-kira nih Bang yang paling besar nih apa kendalanya Bang? Sebenarnya untuk pemenuhan modal itu sendiri sebelum menjadi, mengajukan dapat izin untuk PFAK saja. Tapi PFAK saja juga itu adalah syarat mutlak. Oke. Sorry Bang, tapi kan ini kan ada beberapa perubahan Bang. Yang dulu kan masih ada sekitar berapa? 50M kan dulu kan. Kemudian ada perubahan lagi, perubahan lagi. Sehingga akhirnya diteputuskan untuk 100M. Nah jadi ketika yang saya tahu ada beberapa perusahaan, mungkin ya sekitar 20-an Bang. Itu sebelum ditentukan 100M. Nah ketika itu ya mereka masih oke dengan nilai 55M. Nah sekarang penambahan bola 50M ini kan menjadi hal yang sangat-sangat besar ini, signifikan. Pada saat itu, waktu penambahan 50 ke 100M itu, calon pedagang visi aset kripto itu 10-an Bang Bel. Oh 10-an, oke. Mungkin dari 12 ada 1-2 yang belum bisa memenuhi untuk penambahan modal. Oh penambahan modal, oke. Mungkin ya, oke. Yang setahu saya ada 1. Nah yang 1-2-nya ini saya kurang menggali lebih dalam. Karena sebagian itu kan juga ada yang namanya komitmen untuk melakukan pemenuhan modal. Namun setelah di atas 12 pedagang yang lainnya, begitu mendaftarkan diri itu seratus. Sulu 100 itu sudah harus ya? Jadi sebenarnya kewajiban untuk memenuhi 100 miliar ini bukan hal yang utamanya masalahnya. Oh oke, bukan itu ya? Jadi hal yang paling utama masalahnya adalah pedagang visi aset kripto, calon pedagang visi aset kripto, berdiri sebelum ada bursa keliring dan custody. Betul, betul, betul. Yang pastinya masing-masing dari pedagang ini sudah memiliki mekanisme, sistem, dan hal-hal lain yang ditentukan oleh masing-masing dan sendiri-sendiri. Oke. Mungkin arahnya misalnya kita mau ke arah Jakarta Selatan nih. Saya mau ambil jalur tol atau jalur jalan biasa dan jalan... Beda jalur lah ya, beda jalur, beda cara, beda strategi, tapi satu tujuan yang sama. Oke, oke. Dengan sistem penempatan, mekanisme order book, dan lain-lainnya itu kan semua... Itu berbeda-beda? Iya, berbeda-beda, betul, betul. Oke, otomatis begitu kita harus melakukan koneksi dengan bursa keliring dan custody. Karena koneksinya kan bukan hanya ke bursa. Oke, ke mana ya Bang? Bursa keliring dan custody itu semua harus... Orang sambung ya? Jadi, apapun yang data baik dari pencatatan transaksinya, apakah uangnya udah jelas belum? Ini kan laporannya connect. Uang ada, asetnya benar ada nggak? Nah, ini semua kan terkoneksi. Oke, sorry Bang. Berarti ini udah real-time transaksinya ini? Real-time, Bang. Oh iya, real-time ya? Real-time. Jadi, uang nasabah 100% sudah ada di keliring. Ketika kita mendapatkan surat persetujuan anggota bursa dan keliring, itu penempatan 100% sudah harus kita tempatkan. Wow, serius Bang? Anggap kita cerita mengenai Indodax. Kemarin selamat buat Indodax. Iya, iya. Sudah mendapatkan SPAB, SPAK. Oke, oke. Artinya, Indodax sudah memenuhi persyaratan untuk penempatan 100% dana nasabah. Ke, ya ketiga. Kepada keliring. Oke. Dan 70% aset kripto. 70% di kastodian. Jadi, inilah yang menjadi persyaratan utama untuk mendapatkan persetujuan anggota bursa. Oke, oke, oke. Tapi, ini menarik sih Bang. Artinya kan keliring ini kan bukan bagian dalam perusahaan exchange kan? Bukan. Begitu juga dengan si kastodian. Berarti, dua entity ini adalah dua hal yang berbeda. Pertanyaan saya gini Bang. Dua entity ini apakah dikontrol oleh pemerintah? Atau ini benar-benar swasta murni? Yang bekerja sama dengan Bapak Pepti ataupun CFA? Atau bagaimana, Bang? Jadi, mekanismenya SRO itu kan kita sudah sebut sebagai self-regulated organization. Self-regulated organization, oke. Artinya, mereka melakukan pengelolaan sendiri, sebuah organisasi. Oke, sebuah organisasi. Yang melakukan pencatatan, pengawasan, aset dan lain-lain. Dimana, mereka ada di bawah pengawasan dari otoritas yang ditunjuk. Misalnya, saat ini ada di Bapak Pepti. Oke. Kita bilang nanti, misalnya sesuai undang-undang, nantinya di Januari itu ada di OJK. Maka, SRO itu akan berada di bawah pengawasan dari OJK. Oke, oke. Jadi, mereka punya otoritas sendiri untuk mengawasi. Kenapa? Jika ada kesalahan atau kelalaian dalam hal mengawasi, mereka wajib bertanggung jawab kepada pemerintah. Oke. Oke, kena gini, Bang. Kelalaian ini. Oke, kena gini. Ini, saya kira ini baru tes water ini ya. Ini Indodax baru kecolongan kan. Hacking sekitar hampir 300 miliar, Bang. Nah, dalam artian bahwa saat ini Indodax bertanggung jawab sendiri kan. SAFU gitu. Mereka bertanggung jawab terhadap nasabah yang mungkin hilang. Sampai hampir ada seminggu kan. Mereka hold untuk withdraw, untuk mencegah yang rest hour. Dan juga untuk mencegah mungkin beberapa dompet-dompet yang hilang tiba-tiba karena hacking itu. Kemudian mereka restore lagi nih dengan ya mungkin dana cadangan mereka. Nah, kalau sekarang, ini sekarang berubah konteksnya. Sekarang sudah clearing beda, kemudian kasedian beda. Ini kan, apakah bisa terjadi, Bang? Dengan perlakuan yang sama. Karena kalau kita lihat Lazarus, Bang. Itu gila sih, Bang. Itu mereka, beainan saja mereka bobol, Bang. Security exchange yang terbaik di dunia, mereka bobol. Apalagi sekelas security kita yang ada di Indonesia nih, Bang. Oke. Nah, menurut saya nih, Bang. Apakah ini akan menjadi pertanggung jawaban mereka? Kalau seandainya, kalau seandainya terjadi hacking tadi, Bang. Nah, itu pertanyaan yang luar biasa menurut saya. Kenapa setiap segala sesuatu yang sudah kita serahkan tanggung jawabnya, itu harus menjadi tanggung jawab daripada lembaga yang memegang. Ah, saya setuju, Bang. Artinya, jika lo misalnya saat ini pedagang, sudah menempatkan 100% dananya ke keliring. Ya, kebiayaan ketiga ya. Kecuali, ada misalnya, dana yang dikelola sebagian untuk melakukan widower-widower kecil dan lainnya, misalnya 10-20%. Pasti kan untuk menjaga kecepatan dan transaksinya begitu, biasanya itu kan harus menjadi tanggung jawab kita. Betul, betul. Tapi kalau misalnya dana yang memang ada di keliring, jika terjadi hacking atau pencurian, itu akan menjadi tanggung jawab yang memegang. Ya, tanggung jawab. Saya setuju, Bang. Nah, hari ini kita bilang, teman-teman dari para pedagang, pasti mengenal ataupun para pengguna juga lah, pasti mengenal yang namanya Fireblocks. Ya, Fireblocks tau-tau. Jika terjadi kesalahan, itu akan ditelusuri dulu. Oke. Kesalahannya ada di Fireblocks, Kak. Oke. Atau di pedagang. Oke, oke. Kalau kesalahan itu mulai dari Fireblocks, maka Fireblocks yang akan bertanggung jawab. Iya, oke. Tapi, misalkan kita bilang, dengan MPC. Oke. Ya, terus ataupun akses yang diberikan beberapa layer. Yang dimana misalnya dulu ada, kita tergantung kita ya, kita mau bikin 5 banding 5, 4 banding 5 gitu ya. Oke. Jadi kalau layer pertama, klien sudah approve, kemudian dicek oleh pedagangnya, sudah oke. Iya, iya. Di approve oleh pedagangnya. Kemudian, sisi direksinya pedagang juga sudah approve. Iya. Iya. Kemudian, yang terakhir itu adalah si Fireblocks-nya, misalnya. Oh, oke. Kalau dari Anda aja, tiga udah approve. Oh, iya. Kalau saya nggak approve, salah di siapa? Salah yang terakhir. Salah terakhir dong. Fireblocks. Oke, oke. Iya kan? Iya. Nah, begitu approve, jika itu ada ternyata fraud. Oke. Salah siapa? Salah yang tiga depan dong. Karena mengizinkan ya, otorisasi ya? Salah dari pedagang kan. Oke, oke. Karena kan Anda yang membuat, saya kan hanya sebagai orang terakhir yang menge-prove. Menge-prove dari semua aturan dan cara mainnya. Oke, oke. Kecuali dari pengguna nggak ada submit. Iya, iya. Dari pedagang bagian admin tidak ada approve. Tidak ada approve. Iya, iya. Dari direksi tidak ada approve. Tiba-tiba Fireblocks approve sendiri. Approve sendiri, keluar. Oke, oke. Saya Fireblocks. Oke, oke. Nggak bedanya dengan kita bilang custody yang ada saat ini. Oh, iya. Begitu, iya. Tapi teknologi yang sekarang ini, Bang, sorry. Kayak semacam clearing sama custody-an. Ada nggak misalkan treat party yang mengaudit mereka? Artinya mengaudit mereka sesuai dengan konteks apa yang mungkin teman-teman inginkan gitu loh, Bang. Kan teman-teman kan mungkin berbeda-beda lah konsepnya apanya berbeda-beda tapi kan tetap bahwa ada satu sistem yang memang tidak boleh dilewatin gitu loh, Bang. Nah, menurut saya hal ini kan penting supaya ada kestandarisasi. Standarisasi dari setiap exchange ini supaya auditnya benar gitu loh, Bang. Yang seperti yang Bang bilang tadi, misalkan dari A ke B ke C ke D ke dan seterusnya tracking-nya benar sehingga ketika ada kesalahan, kita udah tahu nih ada kesalahannya di sini. Nah, pertanyaan saya, Bang, untuk sekelas custody dan juga clearing Indonesia ini, itu ada nggak, Bang, pihak ketiga yang mengaudit mereka secara teknologi maupun secara finansial gitu, Bang. Oke. Jadi sebenarnya terkait hal di audit sistem dan lain-lainnya itu sudah diatur oleh Bapak Pili dalam SK nomor 8 tahun 2021. Oke. Kemudian diperbarui dengan SK 13 tahun 2022. Oke. Dimana syarat dan ketentuan bagi bursa, clearing, dan custody untuk bisa menjalankan tugasnya, mereka harus banyak memenuhi persyaratan-persyaratannya yang ada. Oke. Yang salah satunya terkait cyber security. Oh, cyber security. Oke. harus ada audit sistem yang dilakukan. Oke. Jadi sebenarnya itu sudah divalidasi. Oke. Pastinya oleh Bapak Pepti. Oke. Karena nggak mungkin kita sebagai anggotanya bisa memvalidasi itu. Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin dong. Masa itu konflik terus dong. Konflik terus dong. Nggak mungkin yang bawah ngecek yang atas. Ngecek-ngecek. Iya, nggak mungkin. Yang atas biasanya ngecek bawah. Iya. Sama dengan kayak bursa memberikan persetujuan kepada kita. Iya, iya, iya. Itu pasti bursa yang sudah memvalidasi kita. Iya, benar. Kita sudah menjalankan persyaratan yang ada. Misalnya KYC, kemudian persyaratan penerimaan nasabah, SOP, dan lain-lainnya semua kan pasti dicecek dari atas. Begitu juga mereka pasti akan dicecek oleh orang-orang yang lebih atas. Berarti dalam hal ini, Bang, sorry, yang pihak ketiga tadi itu ada ya? Ada. Ada ya, pihak ketiga. Oke, oke. Itu dari mana? Dari Indonesia sendiri atau dari luar atau seperti apa? Harusnya mereka pasti dari semua hal karena begini, baik lokal ataupun luar kita juga gak bisa bilang lokal itu gak punya potensi. Betul, betul, betul. Karena disini baik penetration test, baik mengenai box bounty yang dikerjakan oleh bursa dan lain-lainnya, mereka pasti berupaya untuk itu. Kemudian auditor-auditor system yang harus memiliki cisa dan lain-lain itu kan juga menjadi salah satu persyaratan utama Bang Isabel. Oke, berarti Bang, untuk kasih diri sama kliring sendiri yang saya baca, peraturan dulu ya, saya gak tahu yang sekarang. Itu kan mereka harus punya modal dasar 1 triliun ya. Itu masih berlaku gak? Masih berlaku. Masih berlaku ya. Karena kan Abang lihat sendiri, tahun 2001, itu volume pertegalan kita hampir 800 triliun. Betul. Di 2022 itu hampir 400 triliun. Di 2023 itu hampir 200 triliun Bang. Artinya nilai 1 triliun sebenarnya kecil banget Bang. Dibandingkan dengan nilai total volume yang akan ada mereka proses tuh Bang. Ini kan bisa menjadi suatu hal yang harus utama nih Bang. 1 triliun ke 200 triliun ini Bang. Jadi menurut saya teman-teman juga gak perlu terlalu khawatir terkait misalnya untuk kliring ya. Karena itu rupiah. Betul. Bergerak kemana pasti ke tracking. Karena itu kan perbankan. Masuk ke rekening mana Bang pasti bisa ke tracking. Yang sebenarnya yang paling kita khawatirkan dan perlu kita tingkatkan pengawasan itu adalah bagian asetnya kan. Iya asetnya. Karena kan gini Bang agak berbeda misalkan nih ya kalau kita misalkan beli barang nih saya kasih duit barang semua ada nih Bang. Kalau di kripto kan agak berbeda Bang. Dia butuh waktu kan untuk memprosesnya tuh. Katakanlah sendiri kayak Bitcoin sendiri itu butuh waktu sebenarnya 60 menit Bang. Bagaimana proses antar pengiriman dari A ke B itu bisa 60 menit. Karena satu bloknya itu kan 10 menit. Butuh 6 konfirmasi paling minimal. Begitu juga dengan yang lain-lain. Mungkin lebih cepat kayak misalkan Ethereum, BNB itu lebih cepat. Namun ada gap. Ada gap. Artinya butuh waktu untuk processingnya Bang. Nah ini kan kira-kira misalkan lah Bang. Prosesnya itu butuh waktu 5 menit. Ini kan ada kesempatan nih Bang 5 menit mungkin bagi para intruder itu untuk masuk dari situ untuk melakukan pengacakan gitu Bang. Dan itu sudah pernah terjadi Bang. dimana dalam proses blockchain itu di tengah kita masukin 100 itu di tengah saya pernah coba langsung Bang. Saya masukin 1000 tep di akhir dikonfirmasi 1000 Bang. Itu bisa terjadi Bang. Nah artinya bahwa disini si custodian sama si clearing ini harus bisa connect secara return yang sangat-sangat ini Bang. Karena bayangkan kita masukin duit asetnya gak masuk. Nah ini akan menjadi mungkin salah-salahan atau siapa. Nah ini gimana Bang? dari sisi asosiasi sendiri? Jadi sebenarnya kalau dari hal connecting antara custody dan clearing itu real time Bang Isbel. Oh real time ya? Oke. Jadi real time mereka terus mendapatkan data secara real time dari kita. Oke. Nah dari SRO kepada kita itu ada yang namanya rekon. Oke record. Rekon yang dimana dilakukan rekonsidasi per 12 jam. Untuk menyatukan bener gak asetnya ini ada selisih atau tidak. Oke. Jadi kita terus-terusan dicek. Walaupun kita udah real time nih. Oke. Kita real time nih. Karena kan harga kan selalu berubah Bang. Betul. Harga berubah banget. Jadi barang dan uang itu kan selalu real time kita laporkan. Iya. Catatannya nih. Nah agar di kemudian hari misalnya jangan nanti 6 bulan kita ribut nih. Iya. Ada selisih nih barang dan lain-lainnya nih. Oke oke oke. Berarti harus real time juga 12 jam. Iya. Jadi kita per 12 jam itu pasti ada rekonsidasi terus. Rekonsidasi terus. Karena kita gak ada istilah tutup market kan. Iya gak ada. 24 jam jalan terus Bang. Jalan terus. Kalau misalnya di mungkin industri lain itu ada yang namanya closing market. Closing market. Sehingga di saat closing market lah ini dilakukan rekonsidasi. Ini kita rekons ya. Rekonsidasi betul. Kalau ada kesalahan itu besoknya kita cari dimana kesalahannya. Nah ini karena gak ada close marketnya akhirnya kita memutuskan bersama-sama dengan bursa untuk melakukan rekonsidasi sehari bisa 2 kali. Woyh gila. Sehingga setiap pencatatan itu tidak ada lagi perselisian. Oke oke. Nah seperti itu masih swell. Jadi kalau misalnya ada pengiriman asat misalnya kan di blockchain itu ada yang nembak balik. Bener gak? Ada. Iya kan? Nah itulah yang kita selalu eh ini nembak balik loh. Ini pembuktiannya. Ini lain-lainnya. Oke. Waduh. Jadi pengembalik. Nah itu memang tugas berat daripada bursa. Bursa lah. Bursa itu. Karena apa? Asatnya saya udah keluar nih. Iya. Ini kok tiba-tiba balik itu disana orang teriak belum terima. Belum terima. Belum terima. Jadi pencatatannya itu harus clear. Oke. Seperti itu. Oke. Satu lagi bang. Masalah. Mungkin kita masuk ke Indonesia lah ya. Masalah. Jadi kemarin itu saya juga sempat ngobrol sama orang toko kripto ya. Jadi mereka itu ini sekarang udah saya praktikan langsung bang. Jadi setiap nilai seribu dolar yang masuk ke toko kripto itu saya harus melakukan IML bang. Sama melakukan pokoknya ini dana dari mana berasal dari mana siapa gitu ya. Itu setiap seribu dolar gitu bang. Nah jadi ketika masuk juga masuk dana nih bang. Ini tadi yang keluar nih. Ini masuk dana misalkan dana saya masuk misalkan dari Amerika gitu ya. Nah itu masih ditahan bang. Masih ditahan mereka melakukan IML lagi. Ini kan lama banget. Gitu loh. Nah tapi safe gitu. Karena kalau mereka menyatakan tidak ada pembuktian ini asal duit dari mana dan lain-lain tidak memberikan keterangan dengan benar mereka akan balikin bang. Itu duit bang. Eh kripto ya bukan duit. Ini prosedurnya sama gak bang di sini bang? Nah kalau ditahan sebenarnya itu kripto sudah masuk atau belum? Menurut Pak ICPL. Sudah masuk? Sudah masuk? Sudah masuk di blockchain karena kita ngeliatnya sukses tapi di platform kita itu masih hold. Berarti kan di hold sama toko kripto. Betul. Betul. Tapi aset itu bukan di hold di tengah-tengah dong. Bukan. Bukan. Gak bisa. Dia udah masuk ke walletnya. Hanya di toko kripto ada ketentuan yang harus meng apa know your transaction. Yes. Know your transaction. Yes. Itu dilakukan. Iya. Tapi kalau misalnya setelah know your transaction kita kan juga harus melakukan KYC. Orangnya kita kenal tidak? Oke. Itu udah pasti kan di awal kan berada bang? di awal. Tapi kalau misalnya setiap hari rutinitas masih spell kita tahu oh cash terbaik di Indonesia misalnya. Iya kan? Kemudian setiap hari ada transaksi seribu sampai dua ribu USDT ataupun BTC ataupun aset apapun. Dan itu adalah hal yang sudah rutinitas dilakukan. Oke. Dan walletnya yang selalu bertransaksi itu adalah wallet yang sama. Yang sama. Oke. Berarti itu gak diceragain. Apakah itu harus terus melakukan KYC dan EIM. Oke. Itu pertanyaan. Itu pertanyaannya. Oke. Sama dengan perbankan kan. Iya. Kalau biasanya kita sudah biasa melakukan usaha setiap hari ada yang namanya kita setor 100 juta 200 juta karena itu hasil usaha. Betul. Apalagi keluar check misalnya. 200 juta tiba-tiba naik 200 M. 200 M. Oke. Ini dana dari mana? Oke. Pasti kita akan melakukan validasi kembalikan terkait sumber dana dan lain-lainnya. Alright. Nah kalau misalnya menyanyikan kembali terkait seperti Indodas kemarin kalau Mas Isbel perhatikan transaksi yang terjadi itu adalah dana kecil-kecil. Iya dana kecil tapi dikumpulin jadi 200 miliar. Nah kalau kecil-kecil artinya kan secara proses AML ada di perlu di apa ke divalidasikan di bawah seribu. Oh gitu ya caranya ya. Jadi kalau di bawah itu ya dianggap udah oke gitu AML-nya ya padahal kan harusnya kalau Jadi sebenarnya kembali lagi kepada mekanisme bagaimana pengawasan di pedagang masing-masing. Oke. Saya gak bisa bilang itu benar atau salah otomatik ataupun manual kita berani melakukan mengklaim itu benar ataupun salah karena di sisi di sisi ini ada semua dunia digital. Oke. Karena dunia digital itu sejago apapun kita pasti yang namanya sistem digital ada sisi Ada celahnya pasti ada celahnya pasti ada celahnya karena kita terkoneksi kan malah yang gak bisa kita masuk ke dalam itu ketika tidak ada koneksi bagaimana bisa masuk? besar pun negara pun bisa mengalami hal yang sama Wow udah terjadi bang PDN kita tembus bang Jadi jadi hal seperti itu kita kita harus memaklumi sisi dunia digital kemudian yang paling paling menjadikan sebuah apa hal yang bisa kita sampaikan adalah pedagang visi aset kripto di Indonesia kita mempunyai empat tugas awalnya empat tugas oke pedagang aset bisik tempat melakukan jual beli aset kripto tempat jual beli ya tempat jual beli oke tempat menerima yang namanya deposit dan withdraw rupiah oke oke tempat melakukan pengiriman aset kripto baik pengiriman ataupun penerimaan aset kripto oke keempat ada ruang lingkup yang baru yang sudah dibuka yaitu bisa staking oke staking oke bang pertanyaan selanjutnya gini bang ini kan teman-teman ada juga yang berinovasi bang buat wallet berbasis web 3 artinya mereka hanya menerima kripto aja nih bang tidak menerima rupiah ini bang tapi ini salah satu langsung saya sebut aja ya namanya metamax mereka koneksi bang ke trade party yang memang sudah dapat approval dari BI bang bahwa mereka bisa melakukan off on rem bang nah sehingga si web 3 tadi bang menggunakan API tadi itu bisa bang menerima rupiah bang tapi mereka mengakalinya bahwa mereka menggunakan trade party nih bang nah ini gimana bang apakah ini sah atau gimana bang atau ilegal ya jadi sebenarnya hal seperti itu masih merupakan celah yang masih terbuka oke yang harapannya ini akan segera di dikembangkan ataupun diperbaiki mekanismenya oke hal-hal seperti on-depth off-frame itu kan gak akan beda dengan jual dan beli kirim dan ya iya buy and sell itu kan cuman bahasa bahasa aja jadi klihatan sesuatu yang hal baru tidak berhubungan dengan pedagang padahal sebenarnya ini kan hal yang sama akhirnya seharusnya itu kan menjadi bank yang melakukan jual beli kripto sebenarnya betul menggunakan pihak ketiga misalnya payment gateway iya payment gateway kan seperti itu dan itu sudah dapat izin izinnya dari mana izinnya dari BI bang menurut saya BI belum membuka itu enggak izin untuk duit tadi bang untuk pembelian dan penjualan rupiah tadi bang kriptonya kan nanti di depannya lagi yang penting bagaimana uangnya itu masuk sama uang keluar itu pihak ketiganya itu sudah dapat izin sebagai remittance ataupun sebagai transfer dana sebagai payment gateway iya sebagai payment gateway tapi payment gateway belum ada izin untuk melakukan transaksi ase kripto bang Isbel nah iya itu kan saya tahu juga cuman kan dalam konteks realitanya prakteknya itu berjalan bang makanya saya sebutkan ke abang apakah dengan seperti ini ini sah atau tidak gitu loh sebenarnya sah atau tidak saya kembalikan kepada regulator ini bang Isbel oke tapi bahasanya adalah kita ini adalah saat ini kita lagi berproses oke Indonesia saat ini berproses pedagang yang mendapatkan izin masih oke oke jadi kalau semua yang calon yang namanya masih calon sudah menjadi pedagang oke artinya Indonesia sudah punya perangkat yang full oke legal legal baik sudah bayar pajak sudah bayar semua biaya dan aktivitas oke untuk kepentingan negara oke nah kalau itu semua sudah iya maka di sisi regulator akan lebih mudah untuk melakukan penindakan oke oke karena kalau dengan posisi masih calon iya begitu mau melakukan penindakan itu ada celah yang bisa dimanfaatkan jadi ada baiknya kita menunggu proses ini biarkan regulator bekerja pasti akan datang waktunya penindakan-penindakan oke yang dimana tidak sesuai gitu loh karena ada yang bilang bang lebih Indonesia itu lebih gampang minta maaf bang daripada minta izin bang jadi kalau Mas Isbel bilang itu bisa oke dilakukan maka kami para pedagang tidak perlu melakukan penempatan 100 miliar Mas Isbel ah iya saya setuju saya cukup mendaftarkan diri ke dalam payment gateway iya betul untuk memfasilitasi transaksi transaksi itu iya iya sampai saya pernah dengar ya bang ya dulu ya ini saya masih ingat banget waktu peluang awal-awalnya mereka kan lebih kira penjualan ini ya saham-saham gitu dari blue chip-blue chip Amerika ya nah kemudian mereka buat kripto tuh nah yang saya dengar dulu dan saya lihat memang ketika kita mau masukkan kripto itu nembak ke Zipmax bang artinya menggunakan API dari si Zipmax untuk mereka melakukan perdagangan dan terakhir saya dengar itu gak boleh gitu gak boleh nah kalau sampai saat ini bang itu boleh gak sih seperti itu misalnya ini saya buat aplikasi gitu ya terus saya mau melakukan perdagangan aset kripto gitu tapi saya menggunakan API dari Reku contohnya untuk jual belinya saya memperletesi channel aja gitu loh menurut saya ini saya sebagai pribadi ya bang ini sebenarnya gak salah karena kan saya melakukan channeling ke exchange yang sudah terdaftar gitu loh kenapa ini bermasalah gitu loh kira-kira dari pendangan abang sendiri silaku asosiasi melihat ini seperti apa oke jadi kalau misalnya seperti itu kan konsepnya ada yang istilahnya orang melakukan mirroring tak ada order book oke terus ada kerjasama order book dengan pihak ketiga betul yang mungkin tadi masih isbel sampaikan oke salah atau tidak salah tergantung dari sisi pengawasannya mau bentuknya seperti apa oke misalnya kita bilang pedagang ini melakukan order book dengan pihak ketiga yang ada di global oh global oke kita bilang di global oke ya ataupun kalau dengan sesama pedagang lokal itu harusnya tidak masalah nah ini perbedaannya ya saya mau oke oke tapi dengan di global global oke di sisi global KYC nya bagaimana tetap sih melakukan KYC saya perhatikan ya mereka memperhatikan kayak paspor maupun ID mereka merupakan sih tapi datanya apakah diberikan kepada Indonesia oh enggak datanya masuk ke server mereka oke sedangkan kalau di Jimax datanya ada di Indonesia ada di Indonesia betul itu udah beda satu ya pajaknya dibayarkan nah itu waktu itu mungkin belum ada pajak ya mungkin sekarang ya bisa pajak pajak maden tapi ya kalau kita bilang pajaknya udah ada bayar normanya seperti pajak luar global enggak karena pajak luar kan double bang double betul double betul iya kan oke nah norma-norma ini dalam bentuk pengawasan dan pencucian uang benar enggak bang oh oke kalau misalnya di global KYC kita enggak bisa terima KYC kita enggak tahu order booknya yang disana itu yang beli satu BTC itu siapa Mas Isbel kah atau Maju Kembekah yang beli kita enggak bisa mengvalidasi si pengguna yang disitu sana dan itu bisa dijadikan sebagai pasal pencucian duit ya oke nah oleh sebab itu maka transaksi-transaksi seperti itu itu yang dipermasalahkan oleh badan pengawas kenapa badan pengawas melakukan itu karena semua transaksi kita itu diawasi dalam lapu PPT PPAT kah? enggak iya oke jadi kita kan sudah menjadi anggota FATF nih bang oke FATF lagi ya ada lagi ya jadi FATF ini kan ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebagai anggota bagaimana transaksi dengan luar negeri bagaimana melakukan CDD, EDD dan lain-lainnya jadi procedural itu sangat luas oke nah misalnya saat ini kita mulai bersama-sama berharap suatu waktu ke depan dalam waktu dekat misalnya dibuka transaksi jual-beli aset kripto bukan hanya orang perorangan tapi bisnis non-perorangan juga bisa nah itu kapan bang? saya belum bisa sampai semoga cepat ya bang ya karena kita tahu Amerika sudah loh kayak misalkan Tesla dia bisa bitcoin jadi mas Isbel bisa tahu kenapa kita punya izin semua bisa lambat karena tugasnya bukan hanya memberi izin mas Isbel tapi mengawasi pengawasan pengembangan produk mengawasi penindakan kayak gitu jadi gak semua pedagang juga baik-baik pasti ada yang nakal pasti ada yang nakal dong pasti mereka harus ada pengawasan audit dan lain-lain segala macam itu kan tugas rutin yang begitu banyak tapi bang gimana ya saya bilang ya Indonesia ini ya bang ya seketat-ketatnya juga rule-rule yang dilatur yang dibuat ada aja celahnya bang ini kita gak usah jauh-jauh bang contoh nih ya kita langsung tembak aja orang ini contoh kooperasi kemarin kooperasi Indosuria itu triliunan bang tapi OJK itu bilang kita udah awasin tapi kok bisa bocor gitu loh jadi saya bukannya saya pesimis dengan negara ini ya bang ya saya bukan pesimis tapi lu mengetatkan suatu peraturan yang lu sendiri gak beresin asuransi coba ada berapa banyak asuransi yang dibela yang dibuat negara sendiri itu banyak kebocoran salah manajemen lah salah masukkan investasi dan lain-lain akhirnya melahirin keugian gitu loh itu dana-dana pensiun gitu loh dimana mereka bilang ini sudah diatur dengan benar rule-nya sudah come on man maksudnya saya gini loh bang ini suatu bisnis yang baru ya kan nilainya juga oke lah katakanlah ratusan triliun masih belum bisa menggoncang sebuah negara kalau ini pun terjadi kolaps gitu ya tapi kenapa ini terlalu diikat gitu loh terlalu diikat sehingga kita agak kebebasan kita agak kurang akhirnya mengambat inovasi gitu loh bang coba kita lihat langsung ke ini langsung lah contoh binance dia waktu dia spot pertama begitu market sudah gede langsung dia buat features begitu features satu-satu hari itu bang bisa hampir dua bilion bang dana yang masuk habis itu dia buat lagi option habis itu dia buat lagi model swap dibuat lagi option index dan lain-lain margin dan lain-lain artinya dia mengembangkan banyak-banyak produk dalam waktu yang singkat bang artinya maksudku gini loh kalau kita membuat sebuah produk harus menentukan regulasi dan sebagainya sementara yang meregulasi juga tidak ada spesifikasinya bang contoh mereka contoh apa Pepti lah apakah sudah ada membuat divisi baru tentang crypto sendiri belum ada mungkin karena mereka banyak urusan bang mengenai komunitas itu banyak banget bang mengenai oli lah mengenai oil lah mengenai gold belum lagi forexnya belum lagi pasar saham indeksnya banyak sekali gitu loh maksudnya kalau kita menunggu untuk regulasi-regulasi kapan kita mau berinovasi sedangkan bitcoin ini dan kawan-kawan ini adalah ladang tempat bagaimana finansial itu tempat orang berinovasi gitu loh bang jadi kalau kita menilai adalah seperti ini mas Isbel saya ambil yang paling sederhana itu judi oke judi di negara yang tidak mengatur mengenai judi oke berapa banyak orang yang akan dikorbankan oke dan apa-apa saja yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata karena aturannya tidak mengatur itu sebebas-bebasnya dan seliar-liarnya justru kan makin diatur harusnya makin bagus dong nah kita bilang yang mati yang sengsara dengan judi itu akhirnya banyak di negara tersebut loh ini kita lihat negara kita bilang di negara tersebut dan negara sekitarnya oke oke tapi dengan kondisi melakukan pengaturan dan pengawasan pasti mulai semua melakukan tertib oke misalnya anda mau judi ya kan tapi minimum harus 500 juta atau 1 juta kita cerita lah ya jika judi diregulasi misalnya kita bilang kita bilang ke Malaysia lah ya oke begitu diregulasi iya nah apakah untuk muslim di Indonesia di Malaysia bisa bisa untuk melakukan perjudian tidak boleh secara agama tidak boleh tapi secara apa mereka ada regulasinya untuk berjudi agama nggak boleh juga tapi di kasinonya juga ada regulasi ada regulasi orang Malaysia kalau ID-nya adalah Malaysia dan itu muslim itu tidak boleh iya tidak boleh betul tapi kalau kamu bawa paspor iya mau muslim tidak ada masalah tidak ada masalah kalau orang luar orang luar artinya kan itu kan diregulasi bang itu diregulasi diregulasi jelas tapi kalau nggak diregulasi siapapun boleh ya kayak Indonesia bang judi abu-abu kan akhirnya apa orang curi-curi dan masalahnya adalah ya kita terus sendiri bang ini apakah di backup oleh parut atau kita nggak tahu kan masalahnya masalahnya itu adalah hal yang sama bagaimana itu adalah hal yang saya bilang saat ini yang kejadian kita bilang di Indodax kejadian 300 miliar kita bilang iya habis dalam satu malam anda ada dirugikan sebagai penggunanya dia menjamin dosanya dana anda masih aman di Indodax kan seperti itu kemudian pemerintah ikut turun tangan by custody clearing dan bursa juga memberikan komentar betul ya Bapak Bti juga memberikan statement asosiasi juga ikut melakukan tugasnya sebagai asosiasi karena Indodax juga menjadi anggota kita oke kemudian kominfo juga membuat statement statement oke betul ya betul mereka membuat statement juga tapi bagaimana kalau kejadian itu yang terjadi di India yang kemarin namanya apa ada wajir X wajir iya wajir X kalau kejadian disana hampir sekitar 200 juta bagaimana kalau itu terjadi dana masih segal ada disana 200 juta udah udah hilang bang bagaimana udah hilang tapi kan balik lagi bang bahwa di crypto sendiri tidak ada LPS kan tidak ada bahkan itu yang saya sebut juga ada beberapa info yang saya dengar bagaimana requirement-requirement dari CFX ini agak kisru salah satunya apa yaitu tadi bahwa dana misalkan kehilangan dana tidak mereka bertanggung jawab itu saya dengar saya gak tau sekarang update nya baru yang kedua penggunaan server cloud yang sama itu yang saya dengar baru yang ketiga penggunaan payment gateway yang sama nah akhirnya ini kan semua berbeda-beda nih makanya saya mungkin saya pikir bahwa kekendala dari sana itu karena disitu karena beberapa aturan yang harus ditapkan oleh mas CFX harus diikuti oleh semua exchange nah dimana waktu itu ya gak mungkin kita mengikuti hal yang sama saya akan bisa membantu menjawab mas Isbel karena itu memang hal yang memang kita perbebakan dari awal ada tiga nih yang tadi mas Ibel sampaikan ya ya satu penggunaan server cloud dan juga tidak pertanggung jawaban terhadap dana yang hilang jadi kalau kita bilang di pasar modal ya ya mas Isbel sebagai sekuritas yang memiliki aktivitas ya terus ada aturan yang mas Isbel anggar ya oke sebagai otoritas ke C ke P itu bisa mencabut anda gak bisa lah bisa karena apa sistem dikelola oleh ke CKP oke saya cukup mematikan stop kontaknya anda sudah gak bisa transaksi oh itu yang akan dimulai lakukan betul kan kalau misalnya di pedagang VC AC crypto oke servernya masih dikelola oleh masing-masing masing-masing karena sistemnya aplikasinya kan gak ada di bursa bang iya gak ada kan di bursanya menerima API aja masing-masing masing-masing terus kalau masih Isbel melanggar gimana saya melakukan eksekusi terus masih Isbel tidak mau tahu bandel terus dagang aja yang dirugikan siapa nasabah lah nasabah oh berarti ini ada sistem saya kan gak bisa melakukan tindakan tegas iya gak bisa langsung matiin keran yang gak bisa betul kan oke itu dasarnya berarti tapi setelah misalnya surat peringatan pertama udah dilayangkan surat peringatan kedua udah dilayangkan Bapak Pepti juga udah melayangkan anda masih masih ngotot mau berdagang juga gimana caranya kalau server ini tidak dikerjasamakan dengan SRO ini bisa ditindak gak bisa kan ini kan mereka yang pegang kan jadi ini harus ada bagian server yang bisa melakukan penindakan bersama misalnya pembekuan sementara oke baik gak buat para pengguna Indonesia bagus dong artinya ada pencegahan kan jangan sampai kita udah kejadian baru ribut kalau bisa ada pencegahan itu lebih bagus dong jadi KISRU ini adalah positif positif oke tapi kan kita sebagai pedagangnya kenapa bisa KISRU kita kan juga perlu tahu jangan gara-gara gue telat laporan dua hari terus matiin server gue oke tolong dong bikin aturan mainnya aturan main bagaimana caranya sehingga server saya bisa anda matikan harus ada alurnya dong ceritanya apa historinya apa tata tertibnya kalau misalnya oke ini udah gini-gini salah peringatan pertama anda tidak mengabaikan peringatan kedua anda juga mengabaikan peringatan ketiga sebagai SRO kan harus melindungi nasabah nah inilah yang kenapa itu bisa diseru sehingga butuh waktu untuk saling diskusi oke membentuk sebuah hal yang baik dan positif disepakatan bersama tapi sekarang udah bang atau gimana nah itu sudah berarti tinggal Reku nih belum nunggu nih Reku Reku sudah SPA B-SPAK oke siap dalam waktu dekat Huda akan lakukan cek fisik dengan Mbak Pepti oke mudah-mudahan sebelum 14 beres kita tunggu akhir bulan kita sudah dapat PFHK lah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan oke padahal saya harapkan yang pertama dulu bang karena banyak hal yang mungkin kita belum bisa sinkron dan lain-lain jadi saya gak bisa gak bisa salahkan kedua belah pihak pasti semuanya harus ketemu oke daya tiga yang kedua tadi apa payment gateway payment gateway nah payment gateway sebenarnya kan bukan dibatasiin mas oke karena semua kerjasama itu kan harus bisa bikin folder dan harus bisa bikin workspacenya masing-masing oke dimana workspace untuk deposit dan withdraw yang bisa dikelola dan dipantau oleh bursa dan clearing ya kan dan satu bagian kan harus bisa dipantau dan di akses oleh si pedagang sama gini bang ini kan kemarin OJK bilang OJK ini ya OJK bilang pernah ada tahun 2021 jangan ada payment gateway yang support terhadap kripto kalau ada ketahuan itu langsung dimatiin bang ya gak tau sekarang gimana kalau sekarang kan memang akan berarah ke sana masih gak sekarang sebelum berarah ke OJK baik payment gateway dan perbankan sekarang itu kan memang ada ketentuan daripada kementerian perdagangan oke di dulunya kita juga gara-gara itu kita gak bisa buka channel virtual account secara direct secara direct gak bisa akhirnya kan Mbak Pepti juga turun tangan untuk menyatakan bagaimana sih mekanismenya klien maunya rupiah tapi untuk masuk ke rupiahnya gak bisa gimana ada aneh gitu sebenarnya kalau kita bilang kita lebih ingin BI itu bilang bahwasannya bang tidak boleh terima kripto itu yang benar itu yang benar oke tapi ada ya bang ya kan kan begitu kita kan harapannya seperti itu karena bang bukan perdagangan visi aksi kripto tapi saya pernah bang di salah satu podcast saya bang itu malah kita berandai-andai jangan sampai nih bang tahun 2025 ada bank ada bank ini bang yang buka exchange sendiri bang saya pernah saya pastikan itu karena di Amerika sendiri itu udah terjadi bang ada beberapa bank-bank itu jadi exchange kripto ya itu pasti inovasi dan pengembangan kita gak bisa menutupi hal tersebut kalau kita sebagai pedagang menggunakan ego kita untuk melakukan hal tersebut maka kita tidak ada lagi teknologi yang dikembangkan di Indonesia kita akan sampai disitu-situ saja oke namun harapan bagi pedagang itu kan lakukanlah secara proper lakukanlah secara pelindungan terhadap para pelaku usaha kan pelaku usaha termasuk ya pelaku usaha baik yang sudah melakukan sebagai calon pedagang itu ada 30-an kalau yang sudah mengikuti aturan penempatan 100 miliar membangun sistem dan lain-lain membangun literasi dan edukasi tiba-tiba tidak ada pelindungan ditikung dari atas apalagi Indonesia yang mau kita banggakan ditikung sama ini Bang Cukong Bang ngomong gimana lagi oke jadi sekarang payment gateway gimana udah open atau tetap diatur atau sama payment gateway saat ini kan sudah ada dua baru dibuka yaitu Meet Trans dan Sendit oh mereka udah kerjasama sudah oke sudah kerjasama di clearing clearing KKI oke oke nah perbankan juga satu-satu sudah mulai dibuka oh dibuka langsung derek BCA virtual accountnya juga sudah dibuka oh langsung derek berarti oke nice jadi gini semua perbankan yang di Indonesia untuk bisa memvalidasi memvalidasi memfasilitasi pendagangan di kementerian pendagangan oke untuk khususnya di Bapak Bukti oke wajib menjadi mendapatkan Pestujuan menjadi BPDM bank penyimpan dana margin oh itu artinya ya tapi harus dibawa jadi kalau misalnya kami sebagai pedagang mau buka rekening bank BCA itu ada cabang yang ditunjuk khusus buat rekeningnya sebagai cabang BPDM I see nah bank BPDM ini kalau misalnya mau menjadi bagian dari pada clearing Ini mendaftarkan diri dulu Karena bener juga kan Itu kan bisa jadi clearing juga Karena kan dana nasabah ada disana Kalau yang sebelumnya kan dana nasabah ada di perusahaan kita kan Nah which is kalau sudah di bank Ya udah dananya ada disana Dan itu sesuai dengan konsep RDN sih bang Jadi Bank-bank ini mendaftarkan dirilah Menjadi bagian dari BPDM nya bursa Dan clearing ini Nah hal-hal seperti ini kan Gak bisa datang 10 bank Langsung jadi bang Harus kontes dulu bang kontes Kan gak bisa langsung jadi Ini kan pasti ada Gimana connecting API nya Gimana mekanismenya Catatannya satu lagi Transasinya bisa kena berat Karena apa Semakin besar Terkoneksi pun ke bursa dan clearing Gak akan ada gunanya Karena member tidak ada yang bisa pakai Karena terlalu mahal Terlalu mahal ya Ya 500 pihal lah bang Lebih murah Clearing itu juga pasti akan melakukan Negosiasi Karena kan clearing sudah kita Tunjuk ini Ya kan Kita sudah juga melakukan Pembayaran biaya Anggotanya Terus fee bulanan Apa fee transaksi juga kita bayar Oke Nah mereka itu harus mewakili kita Ya Untuk melakukan negosiasi Negosiasi ya Sehingga bank-bank ini bisa memberikan Biaya yang lebih murah Dan kami bisa mendapatkan layanan yang premium Iya Betul Jangan sampai nanti kita Mau deposit bang Biaya transfernya 10 ribu Jadi kalau misalnya Ada masih bank-bank yang Belum muncul Di KKI saat ini Itu kan Butuh waktu Apalah Waktu lah ya Untuk menjadi member Karena apa kita bilang Antara Kalau kita bisa Kita bilang Di Di Bapak Peti Itu kan ada beberapa bursa bang Ya 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 Kita sebut yang ngetrend dulu lah ya Bursa efek Jakarta lah ICDX ICDX Kemudian bursa Berjangka Jakarta Indonesia Kemudian ada CFS Kemudian ada bursa CPO Bursa CPO ada 2 Ada Indo Indo Forex Indo Indo Bursa Dan Bursa apa gitu Saya Nah ini udah ada 5 bursa Nah Dari 5 bursa ini Belum tentu semuanya komplit BPDM nya bang Mungkin ada di bursa ini Belum ada disini Oke Jadi itu butuh proses dan waktu Untuk menjadi anggota BPDM Karena kan ini Dana yang disimpan juga Gak boleh dipakai dulu Bang loh bang Ya kan Jangan kan bang Bursa juga mau pakai kan Atas dasar instruksi Ya gak boleh Karena kan itu yang terjadi Yang terjadi Penggunaan nasabah nih bang Yang kasus apa itu Bang Mutiara bang Itu kan kasusnya gitu Jadi mereka udah punya Mekanisme mereka Perjanjian mereka Yang pastinya Menguntungkan buat para pengguna Itu sih Iya Oke bang Satu jam cukup Oke Karena Sebenernya aku pengen panjang lagi Mengenai Bagaimana sih nanti Mekanisme ke OJK sendiri ya bang Karena itu Karena sendiri kan OJK sendiri kan Sama BI kan agak beda Di BI itu adalah pembayarannya Kalau di OJK itu lebih ke arah pembiayaan Jadi kalau ada Ya Misalkan Dana yang kita simpan Menjadi Bertambah gitu Nah itu kan Di OJK biasanya itu Nah tapi itu Kita akan bahas lagi bang Saya akan undang lagi Ke abang Setelah Carut-marut Tentang Bursa ini selesai Gitu ya Bagaimana nanti Kita akan lihat nih Akhirnya Yotober Seberapa banyak PFAK Yang sudah resmi Sehingga nanti Saya mau tau nih Yang CFAK yang belum memenuhi ini Akan diapain Apakah akan di merger Dijual Ataupun diberhentikan operasinya Atau seperti apa Jadi saya potong sedikit Mas Isbel Bagi CPFAK yang belum Disetujui Ya Untuk menjadi PFAK Itu kita harus bertanya dulu Ingin mengikuti aturan Ya Atau tidak ingin mengikuti aturan Oke oke Karena kasihan juga lah ya Menurut saya Sebagai SRO Sebagai seorang BAPTI Ya Kalau Kita sudah memberikan aturan main Tapi tidak ingin Dijalankan Dijalankan Terus menyalankan Pemerintah gak pernah Mau memberikan izin Oh iya Oke Setuju Jadi kita harus Lebih apa lah ya Maksudnya lebih wise Wise lah ya Artinya Jangan terus menyalankan Satu sisi Tapi kita gak melihat Sisi sebaliknya Itu sebenarnya Permasalahnya dimana Hari ini misalnya Saya tidak ingin Saya ingin menjadi Pedagang visi aset kripto Saya ingin Tapi saya gak mau ikuti aturan Ya mampus lah Aturannya sudah tertulis Iya Mau BAPTI perpanjang Satu tahun Sepuluh tahun Juga gak akan selesai Bang Iya lah Aturannya udah dibuat Karena kalau ini udah lama juga Udah hampir dua tahun Tiga tahun Bang Sudah lama banget Sudah lama Bulan lapan yang lalu Apa CFS ulang tahun Gitu loh Jadi setahun lah Setahun dua bulan Ya dan aturan Bagaimana dari CFK ke PFK ini kan juga Udah lama kan Artinya udah lama Dikasih waktu Jadi bener Membilang Mau dikasih 10 tahun juga Kalau kamu gak mau Komplai Gak mau ngikutin rules Ya mau sampai kapan Ya sama seperti Abang bilang Naikin 100 miliar Tapi Abang tetap Mau ngotot 50 miliar Bagaimana caranya Padahal Uang yang trader Satu triliun Yang lainnya Sudah mengikuti nih Aturannya Itu sih Oke Bang Bang Robi Thank you banget Bang Ini gila banget sih Aku dapat banyak invite Insight-insight baru Ya itulah Berkenan dengan Hal-hal yang mungkin Kita semua gak tau nih Jadi thank you Bang Robi Buat informasinya Buat insightnya Jadi ini mungkin Mungkin podcast ini cocok Buat pedagang Aset kripto yang masih calon ya Supaya Ya ayolah Kalau kita mau main baik Ya kita Udah ditempatkan Semua sarananya Sudah baik Oleh Orang asosiasi Yaudah tinggal diikutin aja Kalau gak mampu Yaudah tinggal Lampai kantong aja Menyerah Serta itu Oke thank you Karena ini semua Sudah diatur Untuk kepentingan negara Untuk kepentingan bangsa kita Ya semoga dengan Adanya Bursa Perdagangan kripto di Indonesia itu Semakin legal Legal dan legal Oke Thank you Buat teman-teman yang menyaksikan Podcast ini Kita akan ketemu lagi Di pembahasan selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax